Nah itu cerita awalnya bisa ikut Putri Budaya Kalbar gimana kak awalnya? Oke, mungkin aku bisa bercerita bagaimana aku bisa sampai di titik ini Pertama saya itu Apa sih kesulitan dalam manajemen waktu mungkin? Atau ada bentrok-bentrok? Kan masih praktikum ya, masih praktikum Sedangkan bulan sebagai pageant pasti padat kan jadwalnya Itu gimana cara manajemen waktunya? Kita kan dari fakultas kehutanan Pasti yang dipelajari tentang kehutanan, lingkungan, segala macam Apa sih hal yang udah dipelajari selama di perkuliahan Yang membantu bulan waktu mungkin tampil atau perform saat sesi tanya jawab Atau apa selama menjadi pageant? Oh iya, ini pernah pengalaman bulan di... Gus nih kak, pesen apa yang mau kakak sampaikan Kepada para penonton podcast Himba Bahana Kita hari ini? Oke, untuk seluruh yang menonton podcast Himba Bahana Kita hari ini? Hari ini Halo forester-forester, dimanapun Anda berada Kembali lagi dengan podcast kita Himba Bahana dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Bersama saya Sri Suatu Saada Nah hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial nih Boleh diperkenalkan dulu dong kak? Halo Nah jadi, perkenalkan nama saya Angelina Aprianti Bulan Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 2022 Angkatan 2022 Sekarang berada di semester? Semester 5 Semester 5 Oke Mungkin kak Bulan nih boleh dong ceritain dikit tentang kak Bulan Oke Jadi Bisa dimulai dari asal kali ya kak? Boleh, boleh, boleh Asal saya dari Kabupaten Kapuasulu Khususnya di Kota Putusibau Jadi disini saya sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 2022 Semester 5 Gitu Oke Ini kak Bulan dikenal dari Fakultas Kehutanan Yang sudah mengikuti Putri Budaya Kalimantan Barat 2024 Bener kak? Iya Nah itu cerita awalnya bisa ikut Putri Budaya Kalbar gimana kak awalnya? Oke Mungkin aku bisa bercerita Bagaimana aku bisa sampai di titik ini Pertama saya itu belajar di dunia pageant Ini kan salah satu dunia pageant secara formal ya Dari Kabupaten dulu Di Kabupaten Kapuasulu Kebetulan pada saat ajang itu Namanya Pemilihan Bujang Darah Gawai Kabupaten Kapuasulu Disitu saya libur semester 3 nih kayaknya Sampai ngambil libur ya kak ya Iya Itu pas libur Oh barengan sama libur Iya Disitu saya mengikuti ajang Ada sesi karantina Interview dan sebagainya Saya terpilih menjadi juara tiganya Darah Gawai Kabupaten Kapuasulu Setelah itu satu tahun berjalan Mengikuti kegiatan advokasi lah Apa yang bisa saya sampaikan sebagai generasi muda Dalam melestarikan budaya Terus saya lanjut ke provinsi Itu pemilihan Bujang Darah Gawai juga Dan puji Tuhannya saya menjadi Darah Gawai Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Oh yang kemarin itu ya kak ya Iya yang kemarin Setelah itu ada salah satu lisensi dari yayasan di nasional Mereka ternyata sudah melihat impact yang kami buat dan proses sehingga kami terpilih di provinsi Dari situ mereka memilih kami untuk lanjut ke tingkat nasional Sebagai Putri Budaya Indonesia Kalimantan Barat Waduh Panjang banget ya ceritanya ya Iya Berarti step by step dari kabupaten ke provinsi baru nasional Oke sebenarnya apa sih kak yang bikin kakak sangat tertarik dengan ajang putri budaya ini Kayak misalnya kan masih ada nih yang lain tapi kenapa kakak memilih putri budaya kalbar ini Oke Mungkin karena kecintaan dan kepekaannya terhadap budaya Sering kita ketahui bahwa banyak sekali generasi muda yang banyak cuek gitu tentang budaya Bener 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 Terus tentang kebanggaan sebagai masyarakat di Kalimantan Barat yang masih budayanya tuh masih ada gitu Jadi sebagai generasi muda bagaimana kita tuh harus berkompetensi dan mempromosikan budaya yang ada di Kalimantan Barat Sekarang lah juga udah pada digital itu ya Iya betul Sebenarnya nih baik dari jadi putri ga Putri Gawai Putri gawai ya Dan juga putri budaya sebenarnya apa sih yang jadi ikon dari bulan sendiri sampai kalau orang lihat tuh oh ini ciri khas dari bulan kayak gitu Apa sih? Mungkin bisa ceritakan dari diri sendiri ya Oke Membuat branding diri sendiri itu dari itu sih kak kalau menurut bulan dari kecintaan budaya Kecintaan budaya Bulan selalu mengaitkan setiap kegiatan tuh bagaimana menyadarkan bahwa oh ini bulan nih sebagai ikon budaya daya gitu Betul Jadi kalau misalnya orang lihat bulan ya kayaknya oh ini sebagai ikon modelnya budaya daya yang ada di Kalimantan Barat gitu sih kak Dari tubuhnya kepekaan diri sendiri sih Sekaligus nanti membawa budaya kalbar ke nasional ya kak Iya betul Oke ini kan pasti udah budaya kalbar ya putri budaya kalbar Nanti lanjut ke putri budaya nasional Sejauh ini persiapan apa sih yang udah kak bulan lakukan dalam mempersiapkan untuk ke nasional nanti Oke Persiapan yang telah saya lakukan itu kurang lebih dua bulan dari dua bulan yang lalu sampai sekarang Itu persiapannya adalah ada sistem coaching Coaching itu kami belajar tentang budaya Tidak hanya budaya daya karena mengangkat Kalimantan Barat ada tiga etnis Tidak ada yang melayu Kemudian belajar public speaking Cara bicara dan nanti akan belajar mempresentasikan budaya yang akan diangkat di nasional Terus ada sesi prakarantina kak Itu ada sesi bakat Catwalk challenge sama advokasi Dalam dua bulan? Iya Dalam dua bulan itu? Dalam dua bulan Sebanyak itu? Iya makanya agak padat Memang seorang pigeon tuh wajib tiga hal ya kak ya Brand Brand Beauty And I see Oke Nah itu kan tadi dalam dua bulan sambil kuliah gak? Iya sambil kuliah Sambil kuliah Itu apa sih kesulitan dalam manajemen waktu mungkin? Atau ada bentrok-bentrok Kan masih praktikum ya Masih praktikum Dan itu tuh mungkin jadi salah satu masalah bagi beberapa orang Sedangkan bulan sebagai pageant pasti padat kan jadwalnya Itu gimana cara manajemen waktunya? Sebelum mengikuti dunia pageant ini sih bulan udah pegang kunci dan untuk mengatur jadwal ya Bahwa kalau kuliah itu tetap menjadi nomor satu Bener banget Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang bentrok ya bulan harus mempentingkan kuliah dulu Jadi mereka yang perlu bulan dan misalnya kegiatan itu menyesuaikan jadwal yang bulan berikan gitu Oke Kalau misalnya Kita kan dari fakultas kehutanan Pasti yang dipelajari tentang kehutanan, lingkungan, segala macam Apa sih hal yang udah dipelajari selama di perkuliahan Yang membantu bulan waktu mungkin tampil atau perform saat ses ditanya jawab atau apa selama menjadi pageant Oh ya Ini pernah pengalaman bulan di Kabupaten Kapasulu kemarin Itu pas di atas panggung ditanya mengenai itu Keunikan masyarakat daya Ditanya apa aja Terus bulan jawab Masyarakat daya itu tidak terlepas dari hutan Mereka asal-usul budaya mereka sebenarnya berasal dari hutan Nah bagaimana bulan sebagai generasi Buddha Dan khususnya belajar di fakultas kehutanan itu mengangkat Bagaimana pentingnya isu lingkungan Dan isu tentang kita menjaga kelestarian hutan Oh iya sih Oke Kalau nggak salah di angkatan bulan itu udah dapat peminatan benar? Iya betul Nah kalau bulan ini masuk ke peminatan mana nih? Konservasi Konservasi ya Benar-benar sangat membantu Iya sangat membantu Konservasi yang difokuskan bulan ini Lebih ke konservasi apa? Apakah satwa? Apakah? Bulan minat ke ini sih kak Konservasi tentang sumber daya hutan Lebih ke sosial ekonomi Berarti juga lebih ke perhutanan sosial juga ya? Iya perhutanan sosial Itu juga kadang dihubungkan selama Mungkin ada pertanyaan tentang lingkungan selama menjadi pageant? Iya mungkin bisa terjadi Soalnya ini bakalan kayaknya mengangkut isu tentang IKN Biasanya hal apa sih yang diangkat dari kehutanan Dalam ajang kecantikan atau apa gitu? Lebih ke sosialnya sih kak Biasanya bulan itu selalu mengangkat tentang Salah satu bukti yang ada di Kabupaten Kaposulu khususnya itu Bagaimana masyarakat adat itu tetap berhasil menjaga Kelestarian hutan adat mereka di Sungai Uti Apa itu? Sungai Uti itu merupakan salah satu Kita sebut perhutanan sosial lah Oleh masyarakat adat Suku Dayak Iban Mereka itu dapat menjaga hutan adatnya dengan sangat-sangat lestari Mereka mengangkat Kebudayaan dayak mereka Dari leluhur-leluhur mereka Bagaimana mereka harus menjaga hutannya Untuk tetap lestari Oh dengan itu juga berarti Menjadi pageant ini salah satu wadah untuk menyuarakan ya Menjadi wadah untuk menyuarakan Benar banget sih sekarang lagi rame juga kan Isulikuman terkait kehutanan itu kan Nah selama ini ada gak sih pelajaran yang menurut bulan itu sulit Karena fokus bulan ini kan Dan yang sering bulan berkecimpung di dalamnya itu kan konservasi Kalau misalnya kehutanan kita belajar banyak banget kan Nah itu ada gak sih Hal yang bikin bulan itu Merasa kesulitan disini Sedangkan bulan lagi padat Memang tugas banyak Tugas banyak kan bisa dikerjain Tapi kalau tugas banyak Walaupun tugasnya banyak bisa dikerjain Tapi kalau tugasnya dikit tapi sulit itu kan Lebih memperlambat kan Itu kalau misalnya dari bulan Kesulitan bulan selama ini Di perkulian apa saja? Kesulitannya Kalau menurut bulannya Gak ada yang sulit sih kak Asik Mengalir aja Jangan pernah jadi beban lah Tetap mengalir berjalan sebisa mungkin Tetap semangat aja Berarti gak ada pelajaran yang mudah Tapi tergantung kita mau mempelajarnya Benar-benar Kalau selama ini nih Ada gak kalau misalnya kesulitan dalam kerja kelompok atau apa Nah kan jarumnya padat nih Gimana? Untuk kerja kelompok ya Sekarang sih ya kak Mungkin teman-teman udah kenal bulan kan Dalam satu kelompok Tapi tetap berkontribusi juga Misalnya tapi lewat online dan whatsapp gitu Membantu teman dari media sosial Tetap ada cara ya Tetap ada cara Tinggal tergantung lagi kitanya ya Benar banget Nah itu juga jadi Pelajaran nih buat teman-teman dimanapun Sebenarnya bukan sesibuk apapun Kesulitan kita dalam kerja kelompok itu Tapi kitanya yang meluangkan waktu Dan juga inisiatif ya bertanya Ini bahkan dari seorang pigeon nih Seorang pigeon yang jadwalnya padat Masih ada persiapan untuk karantina juga ya nanti ya Itu mulainya dari bulan apa berarti Dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Oktober nanti 2 sampai 8 Oktober nanti Sekitar 1 minggu lebih Wow Dan itu udah mulai persiapan coachingnya dari Bulan 2 bulan yang lalu berarti Apa ya? Juli ya? Juli ya Bulan Juli Itu coachnya langsung datang dari mana tuh biasa? Coachnya dari sini juga Yang sebelumnya pernah berkecimpung di dunia pigeon Dan coachnya luar-luar biasa kok Keren banget Iya Gak salah lagi Bahkan orang Kalimantan Barat pun juga bisa ya Iya bisa Juga bisa Menonjol Di bidang kontes kecantikan Bener banget Nah biasanya tadi Kalau kita sangkutkan ke dunia perkuliahan itu Kesulitan bulan dalam Menyesuaikan ya Menyesuaikan antara jadwal bulan dengan jadwal kuliah Kalau misalnya kesulitan Waktu Mengikuti pageant Tapi yang lagi nampil gitu Apa coba? Pas nampilnya gitu Iya Grogi sih kak Grogi ya Gimana cara bulan Untuk mengatasi grogi itu? Mengatasi grogi itu Tetap tanamkan dari diri sendiri sih Bahwa kita bisa gitu Bisa Dan bisa memberikan yang terbaik Bener Tapi tuh kadang Ada yang susah Karena kita tuh Udah bilang kan Kita bisa Kita bisa Tapi begitu maju Kita gak bisa menyembunyikan Tangan kita tuh geter Atau gimana gitu Pernah gak sih Ngalamin kayak Tangan geter Atau ngomong belibat Selama Nampil Pernah sih Dan itu gimana tuh? Untuk menutupinya Iya bener Tetap tersenyum Dan jangan tunjukkan Bahwa kita salah gitu Bener Orang gak tau Kalau kita salah Karena kita tau sendiri gitu Asal jangan nampak ya Memang bener kata bulan ini Tetap tersenyum Karena Our best makeup itu justru Our smile ya Iya Bener Bener Sejauh ini Kesulitan apa sih Yang udah ditemui Dalam persiapan Untuk putri budaya Indonesia nanti? Sebenernya itu Kesulitan itu Tunggu dari diri sendiri sih Kak Betul Kadang ada di satu titik itu Merasa tidak percaya diri Semangat mulai berkurang Itu sebenarnya menjadi tantangannya besar Dalam mengikuti ajang besar seperti ini Rasa malas mungkin Iya Sebenernya kita gak males Tapi Kayak mager ya Iya mager Malas sama mager tuh beda ya Beda Beda ya Mungkin Gen Z pasti udah akrab sama Istilah mager ini Terus Dari kesulitan-kesulitan itu Harapannya nanti Bisa gimana Dan bisa memberikan apa Dari Mengikuti putri budaya ini Yang pertama Pasti Berharap Untuk bisa Memberikan yang terbaik Bukan untuk Nama diri sendiri Tapi untuk orang yang di belakang Telah mendukung dari awal Dan mereka yang Effort besar gitu Untuk kami menuju nasional Kemudian Dari diri sendiri ya Ini membanggakan Orang-orang Di sekitar Khususnya juga Untuk fakultas kehutanan Sebagai mahasiswa berprestasi Betul Betul Iya Nanti jadi Salah satu Yang tadi kan Icon dari bulan Kalau ini jadi icon Buat fakultas kehutanan Oke Keren banget Sekaligus nih Kak Pesan apa yang mau Kakak sampaikan Kepada para penonton Podcast Himba Bahana Kita hari ini Oke Untuk seluruh Yang menonton Podcast hari ini Saya mau bilang Bahwa Saya duduk disini Dan berdiri Di tengah-tengah orang Yang sudah mengenal Saya Jangan pernah takut Untuk mencoba Dan harus mempunyai Keberanian diri Karena kalau tidak Mempunyai Dua prinsip itu Kayaknya Saya belum bisa Sampai di podcast Fahutan ini Betul Betul Dan juga pandai Membatasi diri ya Untuk mengejar target Tertentu Benar banget Sekaligus Mungkin ada Boleh dong Minta support Dari teman-teman Fahutan kita Yang ada Di Manapun Yang sedang menonton Podcast Simba Bahana ini Silahkan Kak Untuk seluruh Podcast Simba Bahana Saya Ingin meminta Dukungan supportnya Untuk saya Menuju nasional Perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat Untuk Putri Budaya Indonesia Nah Teman-teman Jangan lupa Terus pantau Instagram saya Angelina Aprianti Bulan Disitu saya banyak Mengedukasi Dan Memposting Setiap kegiatan Yang akan saya lakukan Terus saya akan Share link-link Dimana Perlu dukungan Like dan Komentar dari Teman-teman semuanya Benar banget Oke Teman-teman mungkin itu Obrolan kita hari ini Yang kita kulik-kulik sedikit Dari Pejen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura bangga banget sih Bangga banget harusnya Nah Mungkin Sekian Dan juga Jangan lupa Di follow Dan juga Dipantau Whatsappnya Untuk memberikan dukungan Kepada Angelina Aprianti Bulan Dalam Putri Budai Nasional 2024 Sekian Podcast Ogroh-ogroh Himba bahana kami Kepada Foruster Forestier Sampai jumpa Pada sesi selanjutnya Ciao Salam rimba Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati